Intro Rame lagi soal Formula E Perhelatan internasional kebanggaan Anis ini disebut akan menggunakan jasa pawang hujan Loh loh loh, kok bisa? Ini kata ketua komite pelaksanaan Formula E Ahmad Syahroni Ia mengatakan jasa pawang hujan akan digunakan apabila dibutuhkan saat ajang balapan Formula E pada 4 Juni mendatang Syahroni juga menyinggung kemungkinan menggunakan jasa rara istiwulan dari Seorang pawang hujan yang sempat trending saat beraksi di MotoGP Mandalika Sosok rara saat itu terlihat berjalan di lintasan MotoGP Mandalika sambil melakukan ritual yang sempat mendatangkan kehebohan Sehari kemudian, pernyataan Syahroni itu dibantah oleh Vipin Infrastructure and General Affairs OCE Jakarta Aprik 2022 Irawan Sucah Yono Menurutnya, Formula E tidak akan menggunakan jasa pawang hujan Manajemen Taman Impian Jaya Ancol disebut sudah memperhitungkan setiap kemunculan genangan Baik genangan yang timbul karena hujan deras maupun yang akan timbul karena limpahan permukaan air laut Kontradiksi dari pernyataan panitia Formula E itu memunculkan pertanyaan besar Apakah tim penyelenggara Formula E tidak solid? Karena komunikasi diantara mereka saja bisa saling menyangkal Jika dilihat dari hirarki, posisi Syahroni tentu lebih tinggi Apalagi jika mencermati pernyataan Irawan Sepertinya dia belum paham dengan apa yang diucapkan Jika Syahroni tetap akan menggunakan pawang hujan Maka bawahannya tidak dapat menolak Apalagi para pendukung Anis Panitia Formula E memiliki hak untuk memakai jasa pawang hujan atau tidak Yang jadi persoalan kemudian adalah para pendukung Anis Sebab selama ini Anis dianggap sebagai sosok yang agamis dan anti-klenik Namun ketika nanti Formula E benar-benar menggunakan jasa pawang hujan Apalagi jika pawangnya ada rah-rah-rah Tentu para pendukung Anis akan stres berat dan kecewa Sebab ketika Mandalika menggunakan jasa pawang hujan Mereka mencemoohnya beramai-ramai Jokowi yang tidak ada sanggut pautnya dengan pegelaran motor GP Mandalika Dicemohoh dan ditertawakan Sebenarnya persoalan terbesar Formula E bukan soal hujan Melainkan potensi merugikan negara Sampai hari ini Formula E belum memiliki sponsor Penjualan tiket memang sudah dilakukan Dan untuk kelas tertentu sudah terjual habis Namun itu belum menjawab tudingan Apakah ada uang negara yang dirugikan dalam pegelaran tersebut? Karena jumlah itu tidak menutupi biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan Formula E Jika tudingan itu benar dan ditemukan bukti yang kuat Anis bisa dipenjara Sejak awal sudah muncul kecurigaan atas pemberian V kepada panitia Formula E yang dinilai terlalu besar Apalagi sirkuit tersebut juga dibangun dalam waktu yang sangat pendek Sehingga kualitas bangunan sirkuitnya dipertanyakan Sirkuit mandalika yang dibangun dalam proses panjang saja masih memiliki kendala pengaspalan ketika hendak digunakan Apalagi Formula E yang dikerjakan sambil berkejaran dengan waktu dan terkesan serampangan Panitia pagelaran Formula E memang bisa berkilah apa saja Namun narasi masyarakat secara umum menyebut Pembangunan sirkuit Formula E menyalahi logika Nah kembali pada penggunaan pawang hujan di Formula E itu Sejatinya ini akan menjadi ujian bagi para pendukung Anis Apakah mereka tetap memilih jumut dan ngadrun? Apa mereka merelakan melanggar doktrin demi seorang Anis Baswedan? Ada banyak kabar yang beredar di media sosial mengenai cemohan mereka terhadap penggunaan jasa pawang hujan di mandalika dulu Sekarang mungkin pendukung Anis sedang bingung dengan cara menangkisnya Jika balapan Formula E menggunakan cara yang sama Pegelaran balapan Formula E adalah pertaruhan terakhir Anis Jika balapan itu berhasil dilakukan Tapi merugikan uang negara Anis atau siapapun yang bertanggung jawab akan masuk kandang Sebaliknya Jika balapan itu batal dilakukan Maka impian Anis untuk membanggakan satu-satunya hasil kerjanya akan sirna Dan di 2024 dia tentu tidak bisa pamer apa-apa Selamat menikmati